Intro Dalam kurun waktu setahun periode awal Januari hingga akhir Desember 2021 Susat narkoba Polres Labuhan Batu mengungkap 504 kasus Satu diantaranya merupakan Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU Dengan jumlah nominal lebih dari 324 juta rupiah Susat narkoba Polres Labuhan Batu menyita kurang lebih 324 juta rupiah Hasil TPPU dengan tersangka NR alias Rita 41 tahun Seorang IRT warga Tanjung Balai Dari penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi Dengan tersangka utama merupakan suaminya IB alias Brem Yang masuk dalam DPO pihak kepolisian Kasat narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu mengatakan Adapun tindak Bidana Awal dari TPPU ini Merupakan sabu 60 kg dan ekstasi 2000 butir Dan pihaknya menghimbau kepada masyarakat Memberikan informasi keberadaan suami tersangka Yang kini masih dalam pencarian Selain kasus TPPU Polres Labuhan Batu dalam kurun waktu setahun terakhir Juga mengungkap 503 kasus Dengan 623 tersangka Terdiri dari 600 pria dan 23 wanita Barang bukti narkoba yang disita Sabu lebih dari 110 kg Ganja 29 kg Dan ekstasi 2348 butir Tak hanya penindakan kasus sepanjang tahun 2021 Sat narkoba Polres Labuhan Batu Juga telah memfasilitasi rehabilitasi terhadap penyalah gunaan narkoba Sebanyak 36 orang Terhadap tindak Bidana pencucian uang yang saat ini kami sidik Dipersangkakan Ibu Nurita Ibu Nurita Ibu ini dipersangkakan melalui pasal 3 Subsidiar pasal 4, subsidiar pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Subsidiar pasal 137 Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dan jumlah tindak Bidana yang ditangani Sanarkoba Polres Labuhan Batu Perum waktu tahun 2021 Adalah sebanyak 504 kasus Terdiri dari tindak Bidana narkotika Sebanyak 503 kasus Dan tindak Bidana pencucian uang Sebanyak 1 kasus Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampo Bolon melaporkan 4 kasus Terdiri dari tindak Bidana Terima kasih telah menonton!